Jalan Timnas U22 Indonesia untuk lolos semifinal SEA Games 2023 terbuka lebar. Jika menang atas Timor Leste hari ini, Garuda Muda akan memastikan tempat di empat besar. Timnas U22 Indonesia akan melawan Timor Leste pada pertandingan ketiga cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2023 Kamboja. Laga Indonesia versus Kamboja tersebut bakal digelar di Stadion Olimpiade Nasional, Phnom Penh, pada Minggu, 7 Mei 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Timnas U22 Indonesia besutan Indra Syafri mengawali Kiprah di SEA Games 2023 dengan hasil bagus. Pada dua laga awal grup A, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan sukses maraih kemenangan atas Filipina, 3-0, dan Myanmar, 5-0. Dua kemenangan itu membuat Garuda Muda memuncaki kelas men sepak bola SEA Games 2023 grup A dengan nilai 6, unggul dua angka atas tuan rumah Kamboja yang berada di peringkat kedua. Situasi di grup A membuat Indonesia kini diambang lolos ke semifinal. Skuat Garuda Muda hanya butuh satu kemenangan dari dua laga sisa untuk memastikan tempat di empat besar. 1. Menang atas Timor Leste Jika mampu menang atas Timor Leste, Indonesia akan memastikan diri lolos ke semifinal SEA Games 2023 berbekal nilai 9. 2. Imbang dengan Timor Leste Hasil imbang dengan Timor Leste sebenarnya sudah cukup bagi Indonesia untuk menggendam tiket ke-9. Syaratnya, Myanmar kalah dari Kamboja. Jika imbang dengan Timor Leste, nilai Indonesia di kelas men akan menjadi 7. Koleksi poin Garuda Muda tidak akan bisa dikejar Myanmar jika mereka kalah dari Kamboja, poin maksimal Myanmar 6. 3. Kalah dari Timor Leste Apabila Indonesia kalah dari Timor Leste, skenario Indonesia lolos semifinal SEA Games 2023 akan ditentukan pada laga keempat melawan Tuan Rumah Kamboja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!